Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadz bisa kembali bertemu walaupun online ya. Jangan antum semuanya kelas 10 IPA. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat islam, nikmat hirub di atas sunnah. Juga nikmat sehat. Dan yang utama juga kita nikmat waktu luang ya. Sehingga kita bisa belajar insya Allah. Kita akan meneruskan pelajaran kimia. Ustadz akan mengulang sekilas bagaimana mudah-mudahan antum masih ingat dan bisa nyambung ya. Dan Ustadz ini mencari koefisien reaksi. Atau menyetarakan persamaan reaksi. Insya Allah Ustadz akan menyengulang kembali. Menyetarakan persamaan reaksi. Ya, contoh. C4, H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, perhatikan ya. Beberapa minggu lalu Ustadz sudah menjelaskan bahwa peranan koefisien reaksi adalah untuk menjawab hukum kekekalan masa. Yang berbunyi jumlah atom sebelum bereaksi harus sama dengan jumlah atom setelah bereaksi. Bisa juga dikatakan bahwa jumlah atom sebelah kiri tanda panah harus sama dengan sebelah kanan tanda panah. Antum harus jelik. Lihat ya. Ada berapa jenis atom pada persamaan reaksi ini? Perhatikan ya. Ada tiga atom ya. Atom C, atom H, atom O. Lihat ya. C, H, O. Begitu juga di kanan. Pasti tiga. C, H, O. Nah, bagaimana koidah pertama atau pertama? Kita harus bisa memastikan dari keempat jad. Satu, dua, tiga, empat. Mana jad yang paling komplek? Apa itu arti komplek? Artinya jumlah atomnya paling banyak. Perhatikan ya. C, satu, lihat. Ini jumlah atomnya 14. Ustaz, dari mana 14. Lihat ya. C, 4, H, 10. Berarti 4 atom C ditambah 10 atom H. Berarti 14 atom. 14 atom. Sekarang O, 2. O, 2. O, 2 kan cuma 2 atom. O, 2, berarti 2 O. 2 atom. Sekarang CO, 3. Lihat ya. CO, 3. 1C. Ini kan K1, tidak ditulis ya. C, 1, O, 2. Boleh dibuang. Berarti cuma 3 atom ya. 1C dengan 2 O. 3 atom. Dan H, 2 O. Kita lihat ya. Sama 3 atom. 2 atom H, 1 atom O. 3 atom. Pasti atom sudah bisa menyimpulkan. Bahwa C, 4, H, 10 adalah paling komplek. Ini urutannya ya. Urutannya paling komplek. Nomor 1, ini 14 atom. Ini kedua. Boleh. Ini ketiga. Ini keempat. Paling sederhana ya. Berarti. Ya. Berarti. Sesuai dengan yang Ustaz jelaskan. Dahulukan. Jat yang paling komplek. Atau paling banyak jumlah atomnya. Lagi lagi sih ya. C, 4. H, 10. Ditambah O, 2. Menghasilkan. C, O, 2. Plus H, 2, O. Ya. Kasih angka bilangan genap ya. Misalnya angka 2. Ustaz kenapa bilang genap? Itu untuk mempermudah perhitungan ya. Boleh ya. Angkanya 4, 6, 8 boleh. Tapi Ustaz angka 2 aja. Nah sekarang. Ini artinya kiri. Sebelah kiri tanda panah. Sebelum bereaksi. Kanan artinya sebelah kanan tanda panah. Setelah bereaksi. Atomnya jelas ya. Ada 3 atom. Ada atom C. Ada atom H. Ada atom O. C, H, O. Sama. Pasti atomnya tidak ada yang berkurang ya. Jenisnya. C, H, O. Oke. Perhatikan ya. Gara-gara angka 2 di sini. Maka atom C jadi 8. Oh. 8 ya. 8. Itu dari masa 2 kali 4. 8. Gara-gara angka 2 di sini. H sudah terhitung. 2 kali 10. Berarti 20. Nah. 2 atom sudah terjawab. 8 dan 20. Maka sesuai dengan hukuman masa. Sebelah kanan pun atom C 8. Nah, 8. Oke. H pun 20. Sekarang diisi ke sini. Lihat. Supaya atom C 8. Maka. Ini ke 1 ya. 8. 1 kali belapak supaya 8. 1 kali 8. Paham ya? Insya Allah. 8. 1 kali belapak supaya 8. 8. Ini angka 1 ya. Cuma nggak ditulis. Saya hapus lagi ya. Nah, gitu. Sudah klir ya. Sekarang H. Lihat. 2 kali berapa supaya 20. Jelas. Ini angka 10. Paham ya? 10 itu agar 20. 2 kali berapa supaya 20? 20. Klir ya? Artinya, 2 atom sudah klir. Sudah memenuhi hukum kekalan masa. Jumlah atom sebelum bereaksi. Sama dengan setelah bereaksi. Jumlah atom sebelah kiri. Sama dengan jumlah atom sebelah kanan. 8. 8. 20. 20. Sekarang tinggal 1 atom lagi yang akan kita cari koefisiennya. Lihat ya. Atom O kan? Atom O yang sudah jelas di sebelah kanan. Lalu lihat. Ini kan belum ada. Atom O ada di 2 tempat. Ada di CO2. Ada di H2O. Nah, berarti O di CO2 ini lihat. 8 kali 2. 16. Ditama 10 kali 1. H2O. 2H, 1O. Tapi ya, gak salah gak ditulis ya. Saya hapus lagi. Maka ini kan 10. Tuh. Jumlah kan berarti 26. 26 ya. Berarti harus sama 26 sini juga. Harus 26. Tuh. 2 kali berapa? Supaya 26. Pasti 13. Nah, sudah ya. Sekarang koefisien reaksi semuanya sudah lengkap. Terbukti. Silahkan dibuktikan. Atom C 8. 2 kali 4. Di kanan 8 juga. Tapi ini mah 8 kali 1. 8 di sini mah 2 kali 4. Di sini mah 8 kali 1. H. 20 di kiri. Dan ini 20. 2 kali 10 20. Di sini mah 10 kali 2. Itu kan beda ya. 2 kali 10. Ini mah 10 kali 2. Tapi sama 20 kan. Dan yang terakhir Oksigen. 26. 26 dari mana? 13 kali 2. Di sini mah 16 tambah 10 sama 2 6. 16 dari mana? 8 kali 2 16. 10? 10 kali 1. Clear ya? Artinya sekarang reaksi sudah setara. Artinya jumlah atom sebelum bereaksi sama dengan setelah bereaksi. Kita latihan ya latihan soal. Soal. Nomor 2 ya. Nomor 2. Sama soalnya. Cari koepisien reaksi atau setarakan bersama reaksi berikut. oke. Oke. C 8 H 18 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke ya. Biasa ya. Kiri kanan. Atomnya ada tiga. Sama. Atom C H O. Sama ya. Atom C H O. Oke. Perhatikan ya. Beda kan? Tadi sama C4 sekarang C8. Jangan ada masalah. selama koidasi dipakai pasti akan tetap sama. Yang mudah. Patokannya sama kayak tadi kan? Dari keempat jat mana yang paling komplek? Pasti ini kan? C8 H 18 berarti 26 O2 cuma 2 CO2 cuma 3 H2 juga cuma 3 dahulukan yang ini. Berapa set angkanya? coba kita kasih angka 4 ya. Jangan 2 ya. Oke. Kita coba angka 4. Oba angka 4 ya. Oke. Dan angka 4. Gara-gara angka 4 maka C jadi lihat 32. Ustaz 32. 4 kali 8. Itulah penting matematik ya. Maka kimia akan kesulitan. Kalau antum matematikanya agak agak lambat ya. Atau kurang paham. terutama perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, akar, dan pangkat ya nanti. Nah makanya matematik akan membantu hampir di semua pelajaran di MIPA atau di EXAC. Oke ya. Kembali sini. Gara-gara angka 4 H jadi berapa? Kalikan aja. 4 kali 18. Berarti 72. Nah. Sesuai dengan prinsip bahwa jumlah atom sebelum bereaksi sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan setelah bereaksi. Maka C harus 32. H juga harus 72. Pelatihkan ya. Nah. C agar 32 ya kan 1 ya. Cuma ditulis. CO2 artinya C1 O2. Nah. 32 itu 2 kali berapa? Lagi-lagi. Supaya 32 2 kali berapa? 2 kali 16 ya. Sorry, sorry. Mohon maaf ya. Ini C ya. C ini 1. 32 1 kali berapa? Jelas 1 kali 32. Ah. Udah ya. 32 kali 1 32. Sekarang H. Nih H. 72 itu 2 kali berapa? Berarti 36. Tuh. 72 adalah 2 kali 36. Terakhir O. O yang lengkap di sebelah kanan. Yaitu di CO2 sama di H2O. CO2 berapa O-nya? Lihat. 3 kali 2. 32 kali 2. Berarti 64. Ditambah. Di sini 36 kali 1. Ya. Jadi 36 ya. 36. Silahkan jumlah. 100 ya. 100. Sama. Kalau di sini 100 maka O di kiri pun 100. Masuk ke sini. Nah 100. Oke. Nah sekali di sini. 2 kali berapa? Agar 100. Pasti 5. 50. Nah sekarang persamaan reaksi sudah benar. Sudah setara. Kenapa? Sudah lengkap koeficiennya. Dan silahkan cek jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Ustaz. Apakah bisa diperkecil? 4. 50. 32. 36. Nah. Waktu atom di SD bagaimana memperkecil bilangan? 4 banding 50 banding 32 banding 36. Apa yang diperkecil? Artinya semua bilangan dibagi dengan angka yang sama. Saya hapus ini ya. Oke. Biar paham ini ya. Yang ini yang awal tadi. Saya hapus ini. Kita tulis lagi. C8H18 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. semua bilangan dibagi 2. Oke. 4 dibagi 2. 2. Oke. 50 dibagi 2. 25. 32 dibagi 2. 16. 36 dibagi 2. 18. Oke. Sekarang kita cek. atom. Atom. Sorry. Kiri ya. Kiri. Kanan. Ah. Atomnya ada 3 ya. CHO. CHO. Atom. CHO. Sekarang setelah diperkecil. yang asalnya 4, 50, yang asalnya 4, 50, 2, 25. 32, 36, 16, 18. Ya. Kita buktikan. C di sebelah kiri, 16. 2 kali 8. H. 2 kali 18, 36. 36. Sekarang di sini. C. 16. Sama tuh, Masya Allah. Ya, sama kan? H-nya 36. Sekarang tinggal O. O di sini 50 kan? 50 hasil kali 2. 5 kali 2. Sedangkan di sini, berapa coba? 16 kali 2. 3, 2. Ditambah 18 kali 1. 18. Ternyata 50 kan? Oh. Terbukti. Apa terbuktinya maksudnya? Jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Artinya, persamaan reaksi sudah benar. Dengan koepisien 2, 25, 16, 18. sehingga bahasa kimianya reaksi sudah setara. Ya, Insya Allah ini kan mengulang 2 minggu yang lalu bagaimana antum mencari koepisien reaksi. Nah, Insya Allah pada rekaman kebun nanti Ustaz akan menjelaskan bagaimana peranan koepisien reaksi. Ini rekaman pertama ya, mengulang kembali 2 minggu yang lalu bagaimana langkah-langkah atau trik cepat dalam mencari koepisien reaksi. Sekian dulu ya, nanti kita bisa mendengar rekaman yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.